Pasca libur lebaran, ratusan buruh di PT Fengtai, Pamengpek, Kabupaten Bandung terkonfirmasi COVID-19. Hal ini diketahui setelah pihak perusahaan melakukan tes antigen kepada 2.319 karyawan. Ribuan karyawan ini diketahui melakukan perjalanan keluar kota atau menerima tamu dari luar daerah Kabupaten Bandung. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Merdiana, dari ribuan karyawan ada 109 karyawan yang terkonfirmasi COVID-19. Sedangkan untuk keluarga karyawan yang positif, yang kontak rat, ada sekitar 78 orang yang positif. Sehingga jumlah yang terkonfirmasi terkena COVID-19 sekitar 187 orang. Di sampel dengan atau di testing dengan antigen dari 239 yang positif adalah 109. Itu seluruhnya karyawan? Ya, 109 dari samping 2319. Berarti jumlah 109 itu semua karyawan ya? Ya. Di dalam ya? 109 adalah jumlah karyawan yang terkonfirmasi positif. Antisipasi untuk kemungkinan bertambah lagi seperti yang? Ya. Ini ada tadi disampaikan bahwa oleh pihak pengkai akan melakukan terhadap hal-hal yang kelihatannya berisiko gitu. Mungkin karena ada keluhan atau ada keluhan seperti demam ataupun keluhan ada batuk itu yang akan dilakukan pemeriksaan kembali. Ini sudah upaya-upaya yang sangat bagus untuk upaya pencegahan atau preventif untuk penularan kepada karyawan yang lain. Sedangkan menurut Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Rukmana, pihaknya tidak akan menutup aktivitas perusahaan atau pabrik. Karena para karyawan yang terkonfirmasi COVID-19 diketahui sebelum masuk kerja pasca libur lebaran. Kondisi orang terpapar COVID-19 ini bukan dari kluster perusahaan, tapi dari ketika dia tibur, tibur panjang, jalan-jalan. Ini kasusnya seperti jangan sampai kayak India deh. Saat ini pihak pemerintah Kabupaten Bandung masih melakukan tracking dan tracing kepada warga ataupun keluarga yang kontak erat dengan para karyawan yang terkonfirmasi COVID-19. Sedangkan untuk karyawan dan keluarga yang positif COVID-19 sudah melakukan isolasi mandiri baik di rumah masing-masing maupun gedung yang disediakan oleh pemerintah.